Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman kelas 6? Semoga Allah selalu memberikan teman-teman rahmat dan kasih sayangnya Sehingga teman-teman masih belajar dan tetap semangat di rumah Jangan lupa ya, kesehatan tetap dijaga Nah teman-teman, berjumpa lagi nih dengan Bumega dalam pelajaran Bahasa Indonesia Sebelum belajar tentunya kita akan membuat kesepakatan terlebih dahulu Seperti biasa, kesepakatan belajar Bahasa Indonesia ada 3 Yaitu I, D, dan E Apa saja? I untuk ibadah Benar teman-teman? Jadi apapun yang teman-teman pelajari, apapun yang teman-teman ilmui Silahkan ingatkan untuk beribadah kepada Allah Karena selain teman-teman mendapat ilmu Teman-teman juga mendapat pahala Masya Allah Kesepakatan kedua yaitu D, disiplin Silahkan kita mengerjakan sesuatu sesuai waktunya Misalnya ketika teman-teman belajar Silahkan simak materi yang Bumega sampaikan Kalau perlu sambil dicatat ya teman-teman Biar lebih paham Dan ketika mengerjakan tugas Silahkan teman-teman kerjakan Terutama ketika mengerjakan tugas diminta secara mandiri Silahkan lakukan hal tersebut Apalagi jika teman-teman jujur dalam mengerjakan Itu lebih bagus Nah yang terakhir yaitu E, adalah eksplorasi Benar teman-teman? Dalam pelajaran berbahasa Teman-teman tidak perlu takut untuk banyak membaca Banyak menulis Karena itulah tujuan belajar bahasa Indonesia Teman-teman harus senang mengeksplorasi berbagai hal Pahim tuh? Baik Nah kesepakatan sudah kita buat Sekarang kita lanjut ke permainan Kira-kira permainan apa ya hari ini? Ayo ikuti video berikutnya Nah teman-teman Permainan kita kali ini adalah match stick Atau puzzle korek api Disini teman-teman Jika tidak mempunyai korek api Boleh menggunakan media lain Seperti yang Bumega gunakan Yaitu tusuk gigi Atau media lain yang dengan tujuan serupa Teman-teman boleh menggunakan lidi Ranting Ataupun jika memiliki banyak pensil Atau alat tulis Bisa digunakan Nah Bumega disini menggunakan tusuk gigi Disini terdapat Empat tusuk gigi Satu Dua Tiga Dan empat Tusuk gigi disini Berbentuk seperti huruf Y Benar kan teman-teman? Nah Bagaimana caranya Memindahkan atau membalikkan arah Dari huruf Y tersebut Hanya dengan memindahkan Dua tusuk gigi saja Bisa gak nih? Baik Kita akan coba sama-sama ya teman-teman Pertama Kita akan Pindahkan Tusuk gigi ini ke tengah Kemudian Ambil sisa tusuk gigi satunya Dan Diletakkan Tara Huruf Y nya sudah berbalik arah teman-teman Barakallah Nah Itu Contoh dari Bumega Sekarang Silahkan Teman-teman yang mempraktikannya sendiri Bumega akan membentuk sebuah ikan Ikannya Semula Menghadap Ke kiri Baik Ikannya Semula menghadap Ke kiri Silahkan Teman-teman Hanya memindahkan Tiga tusuk gigi saja Untuk membalikkan arah ikan tersebut Ke arah kanan Instruksinya Silahkan Pindahkan Tiga tusuk gigi Untuk membalikkan Arah ikan tersebut Ke arah kanan Bumega tunggu Hasil videonya Di Google Classroom ya teman-teman Selamat mencoba Masya Allah Bagaimana teman-teman Apakah berhasil menyelesaikan tantangannya Nah Bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan Tantangan permainannya Silahkan kirim hasilnya Di Google Classroom masing-masing ya Bumega akan tunggu Dan tentunya nanti Bumega akan memberikan Kunci jawaban Bagi permainan tersebut Nah Kesepakatan sudah Bermain pun juga sudah Berarti saatnya hari ini Kita Belajar Pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan Pembelajaran tentang Petunjuk dan isi teks Formulir Sebelum itu Bumega akan mengajak teman-teman Untuk mereview kembali Silahkan teman-teman jawab Dengan menyatakan Benar atau salah Nah Bumega juga memiliki Sebuah lingkaran yang berisikan Benar Atau Salah Baik Kita mulai ya Pernyataan Pertama Formulir adalah Lembaran surat Ataupun halaman web Yang di dalamnya Terdapat data Untuk diisi Sesuai instruksi Benar Atau Salah Taiba Jawabannya adalah Benar Barangkabahufi Pertanyaan kedua Benar atau salah Formulir dibuat dengan jelas Supaya mudah dibaca dan dipahami Ayo Apa jawabannya teman-teman? Iya Betul sekali Jawabannya adalah Benar Benar Siapa yang sudah dua pernyataan Menjawab dengan benar Masya Allah Kita lanjut ya Ke pernyataan ketiga Benar atau salah Dalam mengisi daftar riwayat hidup Kita harus menggunakan data yang rancu Jawabannya adalah Salah Jadi dalam mengisi daftar riwayat hidup Kita tidak boleh mengisi dengan data yang rancu ya teman-teman Data yang rancu itu Data yang salah Atau direkayasa Sedangkan dalam mengisi formulir kita harus mengisi data dengan jujur Pernyataan keempat Benar atau salah Jenis data yang diisi saat melakukan transfer uang di bank adalah nomor KTP Benar atau salah Kalau kita mau mengisi data di slip tabungan itu mengisi dengan nomor KTP Lima Empat Tiga Dua Satu Dan jeng 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 Salah Jadi ketika kita mengisi data untuk slip tabungan atau mentransfer uang Yang dibutuhkan adalah nomor rekening ya teman-teman Ingat Bukan nomor KTP yang kita butuhkan ketika mentransfer uang Pernyataan terakhir Yang kelima yaitu Benar atau salah Formulir yang berisi tentang data diri seseorang secara lengkap disebut daftar riwayat hidup Jeng 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 Waktunya habis Jawabannya adalah Benar Jadi betul jawaban teman-teman ya Daftar riwayat hidup itu adalah data atau formuli yang berisi data diri seseorang secara lengkap Barakolovik Siapa yang menjawab pernyataannya dengan benar kelima-limanya angkat tangan Gak apa-apa Gak perlu malu ya teman-teman ya Siapa yang masih keliru Yang keliru juga tidak masalah Karena kita juga sama-sama belajar Oke Seperti pernyataan kelima tadi Formulir yang berisikan tentang data diri seseorang secara lengkap Atau disebut juga dengan daftar riwayat hidup Akan kita pelajari hari ini Nah teman-teman Yuk kita perhatikan cara pengisian daftar riwayat hidup berikut Jom 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bagaimana teman-teman Mudah bukan mengisi daftar riwayat hidup Setelah ini giliran teman-teman yang akan mengisi hal yang serupa Tentunya pada tantangan yang akan rilis sebentar lagi Jadi apapun bentuk formulirnya Baik formulir pendaftaran Kartu anggota Kartu anggota Kartu anggota Kartu post dan wesel post Maupun daftar riwayat hidup Perlu kita isi dengan data yang jujur dan lengkap Mengisi dengan data yang jujur akan memudahkan teman-teman dalam pendataan Dan tujuan formulir itu sendiri tersampaikan maksudnya Sedangkan jika data yang diisi tidak jujur Maka akan berdampak tidak baik bagi pemilik data itu sendiri Oke Sekian materi bahasa Indonesia hari ini Semoga Allah memudahkan teman-teman dalam memahaminya Mohon maaf jika Bumega hilaf dalam penyampaian Dan terima kasih sudah belajar bersama Ibu Mega Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton